Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan Selamat Datal Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhia aries di hari ini Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia aries di hari ini? Namun sebelum lanjut Disini saya menghimpau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan sama pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia aries di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta pas saja nih Yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia aries Mungkin saja energi ini resonen Atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami teman-teman Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sama pencipta Baik Pada poin pertama Kita akan melihat peruntungan teman-teman aries di hari ini Dan disini ada kartu The Word Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan Teman-teman aries di hari ini Yang dimana teman-teman pada hari ini Hari Senin tanggal 18 September tahun 2023 Hadirnya kartu pertama ini The Word Saya rasa ini membawa sebuah kabar baik Yang akan dialami oleh teman-teman aries Yang dimana dari sebuah kabar baik ini teman-teman Tentunya ada sebuah kebaikan Ada sebuah peruntungan-peruntungan Yang akan teman-teman aries dapatkan dan rasakan Baik di dalam kondisi pekerjaan kamu Ataupun di dalam kondisi kehidupan usaha teman-teman aries Dan kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada kartu Ace of Pentacles Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini Nah sebuah keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu dapatkan dan rasakan ini Ya ini adalah sebuah pencapaian Kamu akan merasakan sebuah titik Puncak kesuksesan yang akan benar-benar sangat nyata teman-teman Yang dimana untuk kedepannya Ada sesuatu hal yang tidak pernah kamu sangka-sangka sebelumnya Baik itu kamu mendapatkan sebuah pekerjaan Dengan gaji yang besar Ataupun baik itu terkait dengan kondisi usaha bisnis teman-teman aries Yang akan semakin berkembang dengan pesat Ya pokoknya hal-hal yang tidak pernah kamu duga-duga sebelumnya teman-teman Yang dimana saya melihat kamu akan merasakan suatu fase Ending yang sangat membahagiakan teman-teman Kemudian pada kartu yang ketiga Di sini ada kartu Nine of Pentacles ataupun Sembilan Koin Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini Sebagai energi penutup terkait dengan peruntungan teman-teman aries Di minggu ketiga bulan September tahun 2003 ini Ya saya rasa energi ketiga ini Melambangkan sebuah kondisi finansial yang bisa saya katakan Sangat-sangat lancar teman-teman Kamu akan menemukan berbagai hal-hal baik dan positif di situ Itu artinya pada kartu pertama, kedua, dan kartu ketiga Ini memiliki sebuah sinkronisasi yang sangat baik Ini terkoneksi dengan baik teman-teman Antara diri kamu dan Tuhan Dan semesta Itu artinya Tidak ada sebuah geraguan Yang saya rasakan terkait dengan peruntungan teman-teman aries Yang akan segera kamu dapatkan dalam waktu dekat teman-teman Akan tetapi ya dengan sebuah catatan Ini semua harus ada sebab akibat teman-teman Artinya ya ada sebuah kerja keras Ada sebuah doa Ada sebuah ikhtiar Maka tentunya ada sebuah hasil Yang pastinya tidak akan mengkhianati Dari segala sesuatunya teman-teman Maka untuk teman-teman yang memiliki jodh aries Saya rasa disini kamu harus bersyukur Bersyukur dan terus bersyukur teman-teman Dengan energi yang sangat positif ini Dan kamu harus segera klaim energi positif ini teman-teman Agar benar-benar bisa terjadi Dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu Kemudian Di poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman aries di hari ini Lalu energi semestapa saja nih Yang akan disampaikan melalui kartu saya ini teman-teman Terkait dengan kondisi keuangan kamu Dan pada kartu yang pertama disini ada kartu king of wands Ataupun raja tongkat teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman aries Hadirnya kartu pertama ini king of wands Terkait dengan kondisi keuangan kamu Saya rasa ini membawa sebuah aura energi Pergerakan yang sangat positif Di dalam kehidupan keuangan teman-teman aries Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena kartu pertama ini melambangkan Ada sebuah potensi Kamu akan menemukan sebuah kelancaran-kelancaran Terkait dengan kondisi keuangan kamu Dalam waktu dekat ini teman-teman Ada sebuah kerja keras Ada sebuah doa Yang dimana ini akan benar-benar dapat termanifestasikan Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian Pada kartu yang kedua disini ada kartu Eight of swords Ataupun delapan pedang Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini Mengapa saya katakan bahwa Akan adanya sebuah kelancaran yang terjadi Terkait dengan kondisi keuangan kamu Karena Kartu kedua ini melambangkan bahwa Kamu mampu Di dalam mengatasi segala kesulitan Kamu mampu Di dalam menghadapi melewati segala masalah Dan ujian-ujian yang diberikan terhadap diri kamu teman-teman Artinya Kali ini kamu akan benar-benar bisa keluar Dari suatu fase yang tidak baik Menuju suatu fase yang sangat positif Dan itulah sebuah kelancaran Kelancaran terkait dengan kondisi keuangan Yang akan segera didapatkan oleh teman-teman Aries Kemudian pada kartu yang ketiga Disini ada kartu Egg of Wands Ataupun delapan Tongkat teman-teman Nah Seperti yang saya katakan sebelumnya Bahwa Kamu dapat Dengan mudah Untuk menghadapi Melewati segala masalah Ujian rintangan Yang ada Di hadapan kamu saat ini teman-teman Karena Memang tidak dapat dipungkiri Bahwa Setiap kehidupan Pasti memiliki sebuah masalah-masalah tersendiri Masing-masing teman-teman Apalagi terkait dengan kondisi keuangan Yang dimana Notaben ya Ini adalah sebuah kebutuhan Yang memang harus Kamu dapatkan Harus kamu miliki Dan saya rasa Semua kita pernah merasakan Adanya sebuah titik kritis Adanya sebuah masalah Yang begitu berat Terkait dengan kondisi keuangan Karena yang memang dapat saya akui Bahwa teman-teman Aries Kamu adalah tipe Seseorang yang sangat mandiri Kamu tidak pernah Mau membangga-banggakan Harta keluarga kamu Dan saya rasa Kebanyakan teman-teman Aries Kamu memiliki sebuah prinsip Bahwa Kamu ingin mencari Kesuksesan Dan keberhasilan itu Benar-benar Dari tanganmu sendiri Teman-teman Dan inilah yang memang Akan terbukti Bahwa Kamu akan segera keluar Kamu akan berada Di dalam suatu fase Kehidupan yang sangat terbaik Teman-teman Dan ya Saya rasa Ada sebuah kesempatan Yang akan kamu alamin Di dalam kehidupan kamu Yang dimana Dari kesempatan ini Jangan sampai Kamu sia-siakan Teman-teman Karena di dalamnya Saya melihat ada sebuah potensi Kamu akan banyak sekali Menemukan Ya mungkin Inilah kesuksesan Terbesar yang akan kamu Dapatkan teman-teman Dan ya pada intinya Jangan takut untuk gagal Karena gagal adalah Sebuah Proses Untuk menuju Sebuah keberhasilan Dan juga kesuksesan Maka untuk teman-teman Yang memiliki Jodhia Karies Kamu harus bersyukur Teman-teman Dengan energi Yang sangat positif Ini Dan gunakan Setiap kesempatan Kesempatan Yang ada Untuk menuju Sebuah kesuksesan Dan juga Keberhasilan Kemudian Di poin terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Aries Di hari ini Lalu energi Semesta Apa saja Yang akan disampaikan Teman-teman Melalui kartu saya Yang berikutnya Dan disini Ada kartu Dead Jika energi Pada kartu pertama Saya fokuskan Terhadap situasi Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Aries Yang saat ini Sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini Sudah memiliki pasangan Dead Yang berarti Sebuah Akhir Sebuah kematian Nah Saya rasa Disini Ini memiliki Sebuah arti Yang sangat positif Di dalam kehidupan Asmara Dan rumah tangga Teman-teman Aries Yang dimana Untuk teman-teman Aries yang sudah Berumah tangga Segala permasalahan Permasalahan Apapun Terutama terkait Dengan kondisi Rumah tangga Kamu teman-teman Hubungan Asmara kamu Itu semua Akan dapat kamu Lewati dengan baik Atau ya Bisa saya katakan Kamu akan Segera keluar Dari fase itu Yang mungkin Selama ini Kamu selalu Mengalami adanya Sebuah tekanan Kekerasan Kehidupan rumah tangga Yang penuh dengan Toksik Perselingkuhan Nah inilah Waktunya bagi kamu Kamu akan keluar dari Jona yang tidak aman Dan tidak nyaman tersebut Teman-teman Dan kamu akan Berada di dalam Suatu fase Yang dimana Kamu akan menjadi Diri kamu sendiri Diri kamu apa adanya Dan dia Tidak menutup Sebuah kemungkinan Untuk kedepannya Kehidupan Kehidupan Asmara Kehidupan Rumah tangga Kamu akan menjadi Harmonis Kamu akan menemukan Seseorang yang Benar-benar tepat Di dalam kehidupan Kamu teman-teman Kemudian Untuk teman-teman Aries Yang saat ini Sudah berpacaran Ya mungkin Lebih kurangnya Hampir sama sih Seperti teman-teman Aries yang sudah Berumah tangga Bahwa Kamu juga mengalami Adanya hal-hal Yang kurang baik Terkait dengan Kondisi kehidupan Asmara kamu Akan tetapi Yang kabar baiknya Adalah Dari sebuah Masalah-masalah Yang pernah terjadi Di dalam kehidupan Asmara teman-teman Aries Kamu disini Akan menjadi Pribadi yang Lebih hebat Kamu akan menjadi Pribadi yang lebih kuat Dan kamu akan menjadi Seseorang Pribadi yang Lebih baik Teman-teman Artinya Ada sebuah potensi Dengan Kamu sering mengalami Adanya sebuah Masalah Kegagalan Kecewa Sakit hati Teman-teman Kamu akan bisa Untuk membalas Segala Perlakuan-perlakuan Yang tidak baik Di kehidupan Kamu pada Masa lalu Dengan cara Kamu menemukan Orang-orang Yang benar-benar Tepat Teman-teman Yang bisa menerima Segala kekurangan Dan kelebihan Dari teman-teman Aries Dan kemudian Pada kartu kedua Disini ada kartu Ace of Cups Jika Energi Kartu kedua ini Saya fokuskan Terhadap situasi Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Aries Yang saat ini Jomblo Single mom Dan single dad Nah Terkhusus Untuk teman-teman Aries Yang menjadi Tulang bumbung keluarga Hadirnya Kartu kedua ini Ya bisa Saya katakan Ini adalah Energi Yang benar-benar Sangat Istimewa Teman-teman Mengapa Saya katakan Demikian Karena Saya melihat Ada sebuah risiko-risiko Yang benar-benar Sangat berlimpah Yang akan Kamu dapatkan Dan rasakan Ya walaupun Saya akui Bahwa Kamu saat ini Ataupun pernah mengalami Adanya hal-hal Yang tidak baik Ada sebuah tanggung jawab Yang begitu besar Yang harus kamu hadapi Teman-teman Belum lagi ada Sebuah masalah-masalah Yang membuat kamu Tentunya Sangat pusing nih Memikirkan Untuk kondisi kehidupan Rumah tangga Ataupun kehidupan Keluarga kamu Untuk mencukupi Kehidupan keluarga kamu Nah inilah waktunya Bagi teman-teman Aries yang Menjadi tulang Punggung keluarga Untuk bahagia Untuk tersenyum Karena sebuah Limpahan-limpahan Reseki ini Akan membuat Kehidupan kamu Akan menjadi Sangat luar biasa Teman-teman Kemudian Pada kartu yang Ketiga disini Ada kartu Five of cups Ataupun lima cangkir Nah untuk teman-teman Aries Yang saat ini Sedang dekat Ataupun sedang PDKT Dengan seseorang Saya rasa disini Kamu jangan terlalu Menggebu-gebu Untuk mendapatkan Seseorang tersebut Teman-teman Saya melihat Usaha kamu sudah Cukup maksimal Dan biarkan Tuhan yang mengatur Segala sesuatu Segala sesuatunya Teman-teman Jika dia adalah Jodoh kamu Maka pastinya Tuhan akan mendekatkan Kepada kamu Teman-teman Tetapi jika dia bukan Jodoh kamu Mau tidak mau Ya kamu harus Merelakannya Teman-teman Karena pastinya Tuhan memiliki Sebuah rencana Tersendiri Rencana yang terbaik Bagi kehidupan Teman-teman Aries Kemudian kita akan Melihat Angka keberuntungan Teman-teman Aries di hari ini Dan angka Keberuntungan Kamu hari ini Adalah Angka 4 Teman-teman Maka saya rasa Inilah readingan Untuk teman-teman Yang memiliki Jodoh Aries di hari ini Jangan lupa Untuk selalu Tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh